Halo cofrens, disini ada pertanyaan jenis koloid yang memiliki fase pendispersi cair dan fase terdispersi gas disebut Kita lihat disini, sistem koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk dari 2 zat atau lebih Dimana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain Kemudian pada sistem koloid, ini terdapat istilah fase terdispersi dan medium pendispersi Dimana fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata Bisa kita lihat disini pada tabel jenis-jenis koloid, kemudian masing-masing terdapat fase terdispersi dan fase pendispersinya Kita lihat disini, yang memiliki fase pendispersi cair dan fase terdispersi gas, yaitu merupakan jenis koloid buih Kemudian contohnya, yaitu buih sabun, dimana pada buih sabun, ini bisa dilihat adanya udara, yaitu fase terdispersinya, terjebak di dalam larutan sabun, yaitu medium pendispersinya Jadi, jenis koloid yang memiliki fase pendispersi cair dan fase terdispersi gas disebut buih Sehingga jawabannya adalah yang E Sampai jumpa di soal selanjutnya